Assalamualaikum teman-teman kali ini saya bikin roti kepang seperti ini ya penampilannya ini videonya saya buat saat malam ya jadi agak gelap setelah matang ini saya oles dengan margarin agar mengkilap di bagian atasnya ini coba saya potong ya dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa seperti ini ya ini enak empuk dan saya menggunakan selai nutella rasanya enak dan yang ini sudah saya inapkan ya ini saya ambil videonya pada saat pagi harinya rotinya tetap empuk seperti ini ini rotinya yang enak empuk mudah membuatnya dan cocok untuk dijadikan sarapan yuk kita bikin berikut bahannya saya gunakan tepung protein tinggi protein sedang dan juga tepung maizena lalu ini gula pasir dan menggunakan satu butir telur untuk susunya ini saya menggunakan susu kental manis pertama ini saya tuang tepung protein tinggi dan yang ini tepung protein sedang lalu yang ini tepung maizena sebanyak 40 gram dan ini gula pasir lalu tambahkan dengan baking powder double action atau BPDA sebanyak setengah sendok teh lalu untuk ragi instannya ini saya menggunakan merk vermitan sebanyak 1 sendok teh dan air sebanyak 1 gelas belimbing atau sekitar 200 ml dan tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 1 saset dan ini telurnya 1 butir tambahkan sedikit vanili bubuk lalu ini di mixer ini saya mixer sampai setengah kali selalu tambahkan dengan margarin sebanyak 50 gram dan tambahkan dengan sedikit garam mulai ini kembali sampai kalis dan adonan menjadi lembut seperti ini ya adonan agak lengket kita diamkan terlebih dahulu diistirahatkan sekitar setengah jam sampai melembang kira-kira seperti ini lalu ini tadi adonannya saya bagi menjadi 2 jadi akan menjadi 2 kepangan roti dikeluarkan dulu udaranya lalu digilas silahkan gunakan rolling pin ini saya menggunakan pipa paralon saya gunakan yang ada di rumah ini dipipihkan seperti ini sekitar 30 sampai 40 cm lebar panjangnya diratakan seperti ini sambil diolesi dengan selai jika tadi adonannya masih lengket silahkan ditaburi dengan sedikit tepung agar tidak lengket di bagian tangannya saat menggulung lalu tambahkan selai sesuai dengan selera ini saya menggunakan nutella dan juga selai kacang diratakan di atas bagian roti dan disisakan di bagian sampingnya ini tidak terkena selai agar nanti tidak terlepas gulungannya digulung perlahan seperti ini sampai tertutup rapat adonannya ini saya balik yang bagian tadi ditaruh di bawah lalu dibelah dipotong menjadi tiga bagian untuk nanti dijadikan kepangan ini saya hanya menggunakan risau dapur biasa lakukan pelan saja ya agar tidak keluar selainnya dibagi menjadi tiga seperti ini bagian atasnya tidak sampai terpotong ya jadi disisakan sekitar 3 cm di bagian atasnya yang tidak dipotong dan setelah itu dikepang adonan rotinya dikepang seperti ini seperti mengepang rambut biasa saja dan setelah sampai di ujungnya ini dipertemukan jalinannya lalu di agak di apa namanya di apa ya namanya dilipat bagian ujungnya agak tidak terlepas jalinannya dan digulung seperti ini bagian ujungnya lalu dipindahkan ke dalam loyang yang telah dialasi dengan baking paper seperti ini ya ini yang pertama tadi sudah mengembang ya jadi seperti ini lalu diamkan kembali sampai mengembang 2 kali lipat karena mendung ini saya diamkan sekitar 1 jam disesuaikan saja dengan suhu udara di tempat masing-masing ini setelah mengembang 2 kali lipat siapkan ovennya terlebih dahulu panaskan ovennya saya menggunakan oven listrik dengan suhu 180 derajat celsius dipanaskan terlebih dahulu sekitar 10 menit sebelum dipakai di 180 saya menggunakan api atas bawah di oven sekitar 20-25 menit disesuaikan dengan ovennya masing-masing seperti ini hasilnya saat sesudah matang saat rotinya masih panas segera oles dengan butter atau margarin di bagian atasnya seperti ini agar penampilannya lebih kilat ini saya potong bagian kepangannya ini ini rotinya enak empuk mudah cara membuatnya seperti ini maaf ya gambarnya tidak seberapa jelas karena videonya diambil saat malam seperti ini terlihat serat-seratnya halus yuk dicoba ya begini di rumah di rumah saya momen !" cotang